Hai aneh busnya ya Ngani nih dia pulang nih guys ini ya pulang dia waduh Oh ini nih udah pulang nih next save-nya 19.40 tak bayangin baru markir set langsung disuruh jalan langsung bisa jalan Iya kasihan sekali isi sepir bus ini baru pulang mau istirahat langsung disuruh jalan lagi betul kata belu teman-teman sobat Yusme kembali lagi bareng gue Jakarta di channel bukan konten kreator kali ini kita bakal lanjut lagi buat main serius managernya guys ya di episode sebelumnya kita udah bikin yang namanya koridor 2 bus Transjakarta yaitu pulau gadung kebonas ya jadi itu satu koridor dua kali putaran eh satu kali putaran doang ya Nah jadi di episode ini kita bakal lanjut untuk beliin bus-bus apa aja yang cocok untuk koridor dua kita sekaligus untuk supir-supirnya dan fasilitas-fasilitas bus apa aja sih ya yang cocok untuk bus kita nanti jadi teman-teman sobat di semuanya jangan lupa subscribe dulu ya dan jangan lupa di like yang baru datang ya dan dikomen dan bisa sebanyak-banyaknya enggak jadi kita bakal lanjut lagi buat jadi PT Transjakarta lebih efektif ya guys ya Soh tunggu pagi kita lanjut ke videonya ya terus nih sebelum kita main biar smart ya satu lihat jika Oke guys kita sudah balik lagi ke kantor kecil kita yang rapih ini ya di mana di kantor kita ini masih dikit jumlah karyawannya sehingga rencananya bakal gua besarin untuk menampung supir bus kita nanti ya jadi dari rute yang kemarin udah kita bikin ya sini nah rute-nya shift schedule koridor 20 gadung monas ini belum aktif rutenya ya karena di sini di rutenya ya masih memerlukan bus busnya itu apa aja jadi kita coba aktifin dulu ya supaya kita bisa lihat berapa shift sih yang dibutuhkan dan berapa jumlah bus sekaligus jumlah driver ataupun supir yang dibutuhkan untuk para keluarga kita di koridor 2 bus Transjakarta Oke kita aktifkan kita resmikan ini adalah hari persenian karena udah jam 6 malam nih sekaligus jam 6 malam diresmikan sekaligus malam itu kita bakal lihat kira-kira berapa rute ya yang bakal ada Oke kita aktifin dulu nah karena sudah aktif seperti ini sini kita bakal bikin melihat yang namanya ya shiftnya nih shift schedule Oke jadi shift schedule nya untuk hari ini waduh hari ini masih ada 1940-2010 lagi cuy gimana nih caranya nih udah enggak ada bus driver nya terus enggak ada busnya kita pakai bus yang mat nih guys untuk menalang kekurangan ini kayaknya yang cuma bisa menalang ini ini tuh cuma yang ini nih 1935-1945 keburu nggak ya kalau yang ini bus driver nya ya si Isozia ya bener-bener keburu nih tapi di istirahat 5 menit doang lagi habis dia ganti shift disini langsung shift yang ini ya apa-apa deh dia istirahat cuma 5 menit ya kemudian bus yang bus yang ini 2010 gua pengen kasih yang ini aja nih ini lumayan nih ada istirahat sekitar tapi setengah jam ini ya terkasih naokin aja sip selesai ya saya ibu saya masih pakai bus yang ini sih nah sambil nunggu busnya datang disini tadi udah gua research untuk bagian ini ya otomatis membersihkan bus otomatis menyuci bus otomatis mengisi bensin pada bus ya ini kita risetnya udah gua bikin supaya nanti para supir ataupun kliniknya nih langsung membersihkan bus yang datang ke sini ya Oke udah jam 1925 kira-kira dikit lagi sepertinya nih bakal ada bus yang yang markir mana busnya ya dan ini dia pulang nih guys ini ya pulang dia Waduh Oh ini nih udah pulang nih next shift-nya 19.40 terbayangin baru markir set langsung disuruh jalan langsung bisa jalan iya kasihan sekali isi si supir bus ini baru pulang mau istirahat langsung disuruh jalan lagi waduh ketabrak guys sementara kalau yang ini lumayan nih dia masih ada sekitar rentang waktu sepuluh setengah jam lah untuk sirat ya si supir busnya turun nah dia masih bisa makan dulu nih eh enggak deng langsung pergi juga buset dah anjir nih para pekerja bus gua bener-bener pekerja keras semua ya guys ya bagus lah kalau kayak gitu bentar bus-bus yang lainnya itu langsung ini langsung pergi ya dan bakal selesai untuk hari ini pekerjaan mereka tulang pada pulang nih guys eh busnya pulang ah dia akan minta di akan otomatis diisiin bensin ya sama sih para pekerja gua yang lain kayaknya mekaniknya sih mekaniknya pengen gue tambahin sih mikirnya mekaniknya bakal ngecek semua bus bus untuk satu mekanik untuk semua bus ini kayaknya ke dikitan ya guys ya jadi kasian mekaniknya nih Oke ini ada yang udah pada pulang orang-orangnya ya boleh 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 pulang 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 super-super yang capek boleh pada pulang sementara kita menunggu schedule untuk hari esok esok belum terlihat schedule nya kayak gus nanti gua bakal beliin em bus-bus baru maupun supir bus baru ya nih enggak ada yang mau ini nih dicek busnya ya Kok nggak mau di iniin sih disin bensin kayaknya bensinnya masih banyak guys jadi dia nggak perlu disin dulu sementara staff gua itu yang mekanik ada dua sih lagi jadi aman ya Oke ini supir telah di malam hari sudah mulai pulang Wah nih kenapa nih revik kontrol Oke pepin alt aja papa duitku banyak banget ini cuy duitku banyak banget tidak terhingga ya kita tunggu hari esok lu ya guys nah di malam hari seperti ini bus-bus kita yang sudah parkir ya ini dicuci-cuci guys cuci-cuci hei nah ini dicuci-cuci ini ya sama mekanik kita nih supaya dia bersih guys besok kalau besok penarinya ketika dia ada shift lagi ya nah ini ganti-ganti aneh sementara bensinnya bensinnya belum diisiin cuy jadi semekanik ini kerjaannya di malam hari ya Tentara bensinnya belum di sini bensinnya fuelnya dikit nih guys kenapa dia belum misi bensin ya mungkin nanti keren sini masih ada bus yang di luar sepertinya sisa dua bus yang di luar Enggak deh 66 udah disini ya gua pengen lihat untuk shift schedule besok tuh gimana ini wetness day Oke kenapa dia tidak isiin bensinnya kayaknya dia lagi aneh ininya dulu deh kebersihannya lu deh kami kita ya nah ini banyak nih guys gila 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 terus kita bakal banyak diperlukan untuk shift besok hari ini guys ada tiga row ya tiga kolom kira-kira untuk yang koridor satu ini koridor satu ya koridor satu dulu kita isi ya koridor satu 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 koridor waduh memuat nih guys koridor satu bus drippernya kita isi sesuai bikin aja ya urutan ya di di ini di penamanya di puter di puter hmm gue bingung nih cara meng ininya manisnya cuy manisnya gua masih belum ada ide sepertinya gini aja jadi dari pagi kita harus langsung ngirim ini untuk yang diperlukan dari pagi walaupun koridornya beda ya guys ya yang penting pas pagi-pagi ini udah ada bus drippernya nih disini nih set sip kalau selesai udah seperti ini ini kan masih ada sip pagi ya si pagi sepertinya membutuhkan berapa orang lagi nih ya gua butuh tiga armada bus tambahan kalau seperti ini istilahnya ya gua butuh tiga armada bus tambahan karena disini ini koridor satu koridor dua satu dua satu satu-satu koridor dua sini koridor dua nya gua hapusin dulu deh biar dia ini ya biar dia nanti aja sementara koridor satu dulu nih yang kita isi pagi-pagi ya Oke ini kesini ini tarik kesini ini tarik kesini ini pakai pakai ini sama ini koridor dua ya koridor dua koridor dua koridor satu nih Oke gini ya untuk koridor satu sementara itu untuk koridor dua gua bakal isi di sekitar sini kali ini koridor satu masih oke ini Sin Arjunaya terus ya terus habis itu ini juga jam 13.05 yang cocok tuh yang ini si Sonam Chul Oke masih shift2 nya dia ya koridor satu 1545 kayaknya yang cocok tuh yang ini kali ya siapa nih siapa nih jison Zia ya ini bisa di save enggak sih setiap harinya gitu 1555 Sabrina Hai ada lagi enggak nih koridor satu nih ini kali ya koridor satu yang ini ini sama Manibala Haris koridor satu yang ini juga nih bisa maukin nah ini boleh nih kita apa ya istilahnya ya Ayo kita inilah kita save ini settingannya begini nih soalnya ini corridor satu semua sementara koridor dua nih sisanya kita membutuhkan tambahan armada sekitar berapa orang ya Oh ternyata bagian sini ya guys ya ini karena ada assignment nya ya sebenarnya kita bisa langsung untuk ini sih copy paste gitu loh ini kan today nih ya Nah ini today ini gua copy langsung bisa copy paste kesini saturday juga bisa Oh dia bisa langsung copy paste ya Nah ini bisa langsung copy paste kesini sementara untuk koridor 2 ini kan dari jam 4 jam 5 jam 6 sampai jam 9 ini sampai 18 13 10 16 10 terus yang 21 10 modu 235 hmm kayaknya 19 50 bisa situ kayaknya 33 bus dan tiga stripper aja cukup sini sih menurut gue ya menurut penghitungan gue ya ini kan dan sip pagi nih tiga sip siang ini ganti yang ini ganti yang ganti yang ini terus yang ini ganti yang ini yang ini ganti yang ini kan jadi eh 1835 sama 19 50 paling kecil habis itu 17 55 ya enggak cukup sih kayaknya harus empat deh guys perspat bus kayaknya sih gua mau membutuhkan empat bus tambahan gas kita bakal beli nah kemarin ada yang komen ya busnya yang gede aja Bang Oke kita bakal beli yang ngede ya kalau beli yang gede sebesar ruble dekar bus kali kemarin tuh udah paling gede guys dan gua kayaknya pengen bikin busnya yang green eh kita roge ya kebeli empat dan kita bikin warnanya itu seperti bus tersekat yang lainnya juga ya sekaligus kita ada plastikolnya port di kol tadi gua udah bikinin ini ya ya eh tulisan untuk anak di kolomot koridor koridor 2 sekaligus busnya mana ya nah ini busnya terus ini nah nih Oh ini ya sama koridor koridor 2 koridor 2 berarti dika ya itu defg nah ini dia Oke kita taruh lagi atas Jakarta nya disini ya set pas Jakarta udah sini di bagian sini agak kecilin dikit terus habis itu jaklingpo di bagian sini nah jaklingpo terus habis itu di bagian depannya kita tulis rute apa namanya nih kegedein ya pulau gadung monas anjay koridor 2 nih guys kecetan lagi nih koridor 2 nya sebentar gue masukin dulu eh kayaknya bakal gua masukin koridor 2 nya di sebelah sini aja sih nah ini ya buat ini penanda bahwa mobil ini itu adalah koridor 2 bro gadung monas ya eh tambahin lagi ya ini agak sini guys bro gadung monas ya lagi tambahin lagi disini koridor 2 mantap koridor 2 sudah dibeli busnya dan akan ditaruh disana sekaligus kita memperbesar kantor kita supaya kita dapat ruangan lockernya ya nah rencananya gua pengen mengubah kantor gua agak sedikit kesini gimana nah jadi ruangan meetingnya tuh disini aja cuy ini biakal gua tambahin dengan yang namanya hole gimana caranya nih bangku-bangkunya taruh mana ya hapusin dulu ya guys hmmm build hole mana sih caranya nih mau bisa sih bukan hole kali koridor yoho Allah bikin temboknya guys temboknya loh temboknya nih oke nah kok ini disini ini ya ga bisa kita hapus ya ga bisa kita hapus ya ga bisa kita hapus ya sumpahnya ga jelas nih ini apa sih hole yoho Allah ini kenapa ya begini ya sumpah gua bingung cuy gimana cara kita membangun bagian sini nih oh IC kita harus menghapus dulu bagian sini oke sini juga kali ya hapus ya baru habis itu kita tambahin koridornya disini nah gitu guys maksudnya guys jadi kantor sini gua jadiin lebih ramping sementara koridor-koridornya ini bakal menjadi yang namanya tempat untuk menaruh locker locker lebih banyak ya jadi sini ada koridor aja nih oke sampai sini sip sementara di kantor kita tadi ada pinboard-pinboard yang hapus cuy dan bangku-bangku nggak perlu lah ya bangku-bangku ya ini bener-bener ruang rapat di sebelah situ yang pengen gua tambahin itu adalah yang namanya ini sih locker cuy lu yakin aja locker cuy kayak gini juga gapapa deh yang penting lockernya banyak sumpah lu butuh locker lebih banyak untuk para pekerja gua nah ini ruangan locker semua sih tapi supaya enggak 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 apa namanya enggak jelek ya rokok semua bakal gua tambahin dengan beberapa hati ini 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 yang nah aduh pen dia taruh sini nah ini locker semua gila lockernya banyak cuy anjay lock semua nih biarin biar banyak ini kita perewan kita ya perewan kita biar banyak ya guys ya ini tambahin locker kita udah banyak sehingga kita bisa meng-hire staff lagi busnya busnya 6 7 8 9 10 oke banyak kita akan me-hire staff sebanyak bus ripper sebanyak 4 sih 1 2 3 4 ya nah 4-4 nya udah sekaligus bus itu taruhnya yang melistrik juga udah sehingga disini waduh ini kenapa hilang oh ini karena ada tambahan bus listriknya tuh ya kan tadi kita udah anduin koridor 1 ya buat yang ini sementara koridor 2 disini gua bakal taruhin supir-supir busnya ini juga dan terakhir jam 11.40 kian mohan kok kelebihan 1 sih sumpah hanya kelebihan 1 si hampun oh kian mohan marcelo marques ya jadi ada empat nih pasti terus habis itu 13.10 kayaknya cocoknya buat yang ini sih sikian mohan ya terus habis itu 16.10 siapa yang mau ngambil 16.10 ini aja nih oke amantin ngambil terus 17.55 kayaknya yang si si doan hu ya dan terakhir si marques marcelo marques ya copy kita paste kesini tomorrow ya today sama tomorrow oke udah mantap nih guys today sama tomorrow nya udah sinkron ya jadi tidak ada shift yang ke cancel jadi tidak ada shift yang ke cancel dan semua koridor sudah menempati bus dan koridornya masing-masing ya jadi kita akan melihat hari esok cuma masalahnya kalau koridornya kayak gini ini apakah si mekaniknya tidak kewalahan ya guys ya untuk mobil-mobil koridor kayak gini ya kita tunggu hari esok sambil nungguin hari esok disini ternyata gue lihat-lihat tadi ya banyak ini ya sponsor-sponsor yang masuk cuy ini sponsor apa ini sih kontrak oh ini kontrak anjay kontraknya ini cuy green electricity ringkul hmm kayaknya kita bakal kontrak yang ini dulu ya atau GB for 15 tapi disini apakah ini kita udah ada ininya ya wifi nya ya oke kayaknya belum ada wifi nya sih tapi ini kita udah bikin wifi mungkin wifi nya ini buat di kantor kali ya guys ya nah pagi sudah mulai tiba artinya untuk boostripper yang paling rajin ini adalah si Bala Haris ini nah ada yang mau jadi boostripper gue nih nanti gue tinggal ubah nih namanya ya tulisnya di kolom komentar ini dia kok ada kayak gini ini dia langsung menuju ke sini ya mana nih koridor 1 blok M kota wah udah diduluin gak samini guys di citaro sesuatu 6 passenger ya pulau gadung monas koridor 2 pulau gadung monas kayaknya itu tadi wifi nya buat yang di kantor kali ya kita lihat aja kantor dia bakal langsung menuju koridor 2 logadung monas dan dia belok ke kanan nih guys lewati perkampungan warga untuk menuju bagian si monasnya apa sih oh kayak gini ya bisa juga ya mana nih pulau gadungnya nih gue penasaran apakah di pulau gadung banyak yang naik ya dari jam 5 pagi nih langsung nih oke disini set kita ngambil penumpang dulu dari jam 5 pagi sekarang udah jam 4.40 terus kita tiba 20 menit lebih awal untuk mengadepkan AC nya mengadepkan bannya ya memanaskan mesinnya dan lain sebagainya jadi kita tunggu aja lupang pertama sudah masuk guys 2 3 4 5 sepi juga sih ternyata di koridor 2 pulau gadung monas ya oke 9 ini paling gede 150 cuy gak ada lagi 11 13 gak terlalu banyak nih di orang-orang Jakarta Timur dan Jakarta Utara kesadaran untuk naik busnya nih gak sebanyak di koridor 1 blok M kota cuy koridor 1 blok M kota tuh banyak banget kesadarannya tuh lihat aja nih koridor 1 blok M kota aja udah 40 orang ini masih 30 orang ya sip 23 19 ini masih 40 orang kayaknya belum jam padat sih 23 oke 25 ini juga nah ini udah shift keduanya ya dia udah datang ya nah disini nanti kita bakal berpapasan dengan bus koridor 1 di bagian sini set ya 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 bus koridor 1 di situ ya ini transit nih dia disini oke deket stasiun juga banyak ya ternyata ya 29 balik kesini nanti kita akan berpapasan dengan shift 2 yang ini nih dia baru jalan shift 2 nya enak sih kalau kayak gini sih jadi gak terlalu banyak shift nya ya oke kita bakal berpapasan guys tuh berpapasan tuh dadah lanjut kesini set ini udah penuh gue pengen ngeliat kapan waktu penuhnya ya kira-kira ada gak nih ada gak waktu ketika mereka itu semua jadi merah masaran gue sih mau lihat waktu ketika mereka menjadi merah ya wah ini kuning guys koridor 2 pulau gedung monastral terlihat banyak yang kerja di Jakarta Utara ini juga nih wah 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 merah guys yang ini guys kuning guys kuning 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 juga kuning 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 puning lagi nih kita lihat ya pergerakannya ya Hai lumayan sih tapi apa nih holiday request dia minta ini yang minta holiday kita kain aja wah ini penuh nih guys penuh 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 koridor 20 gadung bonus belum terlalu penuh sih orangnya dikit-dikit ya sini juga jadi sepertinya untuk episode kali ini kita cukupin dulu ya guys ya sini kita udah bikin koridor 2 lanjutnya dia bikin koridor 3 ya tapi kalau kita bikin koridor 3 takutnya depot kita nggak cukup jadi gua bakal gedein dulu ya untuk persiapan koridor 3 atau koridor 2 atau koridor gimana ya kita bakal perbesar wilayahnya sekaligus besar kantor kita menjadi lebih bagus ya sini juga kita perbesar sih untuk bangun koridor 3 kayaknya sih statistik untung Rp20.000 ini ini pilih bot menguntung 2000 ya dan koridor-koridor lainnya kita bikin Oke thank you guys jangan lupa swap like comment dan share sebanyak-banyaknya kita ketemu di episode selanjutnya next koridor 3 tapi save schedule nya nih jangan sampai kita lupa nge-paste buat ke tomorrow ya today copy paste ini untuk hari Minggu doang sih ini jadi udah semuanya nih guys yesterday kenapa begini ini doang emang mampu ini doang sih yesterday ini doang itu deh ini kita copy tadi paste ke sini ya kode 122 11 11 12 12 ya ya aman guys yang ini belum sih hari Minggu ya hari Minggu tuh kutunya dikit doang jadi bisa pada ini ya pada tiburan ntar ini juga nih masih nganggur deh Oke thank you guys see you in the next episode ya kita pas 123 oh 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 oh